Assalamualaikum Belahan mineral adalah salah satu sifat fisik yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi mineral Belahan itu biasanya akan mengikuti arah paralel dari bidang lemah dari suatu mineral Sekarang saya akan menunjukkan beberapa mineral dan juga belahannya Yang pertama ini adalah belahan yang disebut sebagai basal cleavage Basal cleavage ini adalah contoh dari mineral yang mempunyai belahan sempurna ke satu arah Mineral yang saya pegang ini adalah biotid Dimana biotid ini ataupun mica ini mempunyai belahan sempurna ke satu arah Jadi ketika dia hancur dia akan mengikuti arah yang relatif horizontal seperti ini Kemudian ini contoh satu arah Kemudian saya punya mineral yang mempunyai belahan jelas ke dua arah Yang ditunjukkan oleh amphibol Jadi disini terlihat amphibol ini Itu mempunyai belahan yang sempurna ke dua arah Jadi kalau kita lihat disini Kemudian kita ukur dengan menggunakan goniometer Maka sudut yang terbentuk antara bidang yang disini dengan yang disini Ini akan membentuk kira-kira 120 derajat Tetapi tidak dengan bagian yang memanjang ke arah sumbu C Jadi ke arah sumbu A dan B dari sumbu kristal lografis ini akan membentuk sudut yang kira-kira 120 derajat Ini adalah belahan jelas ke dua arah Kemudian ada satu lagi Ini adalah piroxen Di mana piroxen ini kebetulan awalnya besar Ketika tidak sengaja jatuh Dia mengikuti arah dari bidang lemahnya Dan arahnya itu relatif memanjang seperti ini Dan belahannya itu membentuk sudut kira-kira 90 derajat Ini adalah contoh dari piroxen Kemudian ada lagi mineral yang mempunyai belahan ke tiga arah Ini adalah contohnya Ini adalah halid atau NACL Kita bisa lihat disini Di NACL ini Terlihat ada belahan di bagian dalamnya Dan ketika jatuh dan pecah Dia membentuk seperti ini juga Ukurannya lebih kecil Jadi kita punya belahannya ini Ini yang arah pertama Kemudian ini arah kedua Dan ini adalah arah ketiga Ini adalah contoh belahan sempurna ketiga arah Dan ketika bidang belahannya itu saling tidak bergak lurus Maka kita bisa menjumpai Itu di mineral kalsit Jadi ini adalah kalsit Yang ini relatif milky warnanya Kemudian Nah ini dia Ini adalah contoh dari belahan gelas ketiga arah Bentuknya rombohedral Sama seperti kalsit yang ini Ketika dia pecah Dia akan membentuk belahan yang sama Atau contoh lain Ini adalah kalsit yang lebih Apa namanya Tidak mempunyai pengosor Dan kebetulan ini juga Nah ini pecah Kita bisa lihat pecahannya Saya coba ambil Nah ini dia Dia mengikuti belahan yang sama seperti mineral awalnya Ini adalah contoh belahan gelas ketiga arah Kemudian belahan gelas keempat arah itu dicirikan seperti ini Ini adalah fluorid Contoh yang lain adalah intan Dia mempunyai belahan sempurna keempat arah Kemudian ada lagi Mineral yang tidak mempunyai belahan Jadi ketika dia hancur Dia akan membentuk Apa namanya Pecahan yang tidak beraturan Contohnya adalah Jasper Ini adalah SEO2 Atau contoh lain ini adalah Batu bara Jadi batu bara ketika kita hancurkan Dia tidak akan mengikuti arah tertentu Tapi dia akan hancur berkeping-keping Kemudian saya punya Contoh lain ini adalah Irit Irit ini adalah mineral yang tidak mempunyai belahan Walaupun dia terlihat seperti ini Dia mempunyai sudut-sudut yang Yang jelas Tapi ketika dia hancur menjadi berkeping-keping Irit ini menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai belahan Jadi bidang yang ada disini Yang tampak sempurna ini adalah habitnya Jadi ini bukan belahan Sama seperti kuarsa Jadi kuarsa walaupun dia bentuknya meniang seperti ini Ataupun meniang seperti ini Ini bukan menunjukkan belahannya Tetapi ini adalah cenderung ke habit ketika bagaimana kristal tersebut tumbuh Dan yang terakhir saya punya Galena Galena ini disini kurang terlihat jelas Jadi kita memerlukan bantuan luk Seperti ini Untuk melihat belahan dari galena Atau kita bisa coba pecahkan Dan ketika dipecahkan Kurang lebih dia berbentuk Kubik juga Saya kehilangan galena saya Ini oke lah Nah ini dia Nah terlihat dia mempunyai Arah yang Jelas Di tiga arah Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh